Jadi menurut saya tentang prokes yang diperketat di ajang PON ke-20 yang dilaksanakan di Papua Itu memang harus dilakukan agar mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah mulai berkurang di Indonesia Lalu dilakukannya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menjaga protokol kesehatan yang baik Hal itu dapat menjaga para atlet, staff maupun panitia agar terhindar dari COVID-19 Sehingga pelaksanaan PON dapat berlangsung tanpa suatu kendala apapun Protokol kesehatan diperketat memang sudah seharusnya dilakukan Karena kasus COVID-19 menurun bukan berarti COVID-19 sudah benar-benar hilang Harapannya para atlet, kru, dan penonton juga bisa menaati protokol kesehatan demi kenyamanan bersama Dan agar ajang PON ini juga tetap bisa berjalan Pun kalau bisa dilakukan ditayangkan di TV atau melalui online Penonton juga dapat menonton dari rumah untuk mengurangi kontak fisik Juga untuk para atlet yang terdeteksi COVID-19 Semoga bisa cepat ditangani dan bisa cepat sembuh juga Dan kembali beraktifitas Semoga kembali aman Saya juga dengar bahwa para atletnya sudah divaksin Dan gejalanya ringan Semoga yang terbaik buat para atlet dan yang terlibat di ajang PON kali ini Terima kasih telah menonton!